Tim Western Fleet Quick Response Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 menangkap kapal motor Mulia Abadi yang mengangkut 90 ton beras asal Singapura. Kapal kargo kayu tersebut ditangkap ketika melintasi perairan sungai Belian Batam Center ke Pulauan Riau. Saat diperiksa petugas, kapal yang dinahkodai Idris tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen dan manifest kapal. Di atas kapal ditemukan ratusan karung beras impor asal Singapura. Total ada sekitar 90 ton beras impor asal Singapura yang disembunyikan di atas kapal. Selain itu di lambung kapal juga ditemukan ratusan karung gula pasir. Saat ini kapal beserta anak buah kapal dan 10 buruh angkut telah ditahan untuk kepentingan penyidikan. Kapal kayu Mulia Abadi ini membawa beras. Belum kita hitung berasnya kurang lebihnya 90 ton. Ternyata setelah kita bongkar sementara ini ada juga gula dan juga narkoba. Ya ini menarik sekali nih ya. Dan ini kasus yang menurut saya ini harus diwaspadi oleh semua stakeholder yang ada.